Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Poresta Bandung Meringkus 7 tersangka pencurian kendaraan berbotor Di dalam kosan yang sempat viral di media sosial Dalam aksinya para pelaku mengancam pemilih kendaraan Dengan menggunakan senjata api mainan Atau korek api yang menyerupai senjata 7 dari 10 tersangka pencurian dengan pemberatan Yang sempat viral akibat aksinya menodongkan senjata api Di Ringkus Satuan Reserse Kriminal Poresta Bandung Di tempat persembunyiannya di kawasan limbangan Kabupaten Garut Aksi kawanan tersangka ini sempat membuat heboh dunia maya Setelah video aksinya terekam kamera pengawas CCTV Di salah satu kamar kos-kosan di kawasan Dayeh Kolot Kabupaten Bandung Dari tangan para tersangka petugas menyita sedikitnya 30 unit sepeda motor hasil curian Kapolresda Bandung Kombespo Hendra Kurniawan menegaskan Dalam melancarkan aksinya komplotan tersangka tersebut Mengancam pemilik kendaraan Atau korbannya dengan senjata api mainan Atau korek api yang menyerupai senjata jenis revolver Hingga saat ini petugas pun masih memburu 3 pelaku lainnya Yang identitasnya sudah diketahui Hari ini kita persiris terkait dengan pengukapan kasus pencurian dengan pemberatan Namun ada juga pencurian dengan kerasannya Karena menggunakan menyerupai senjata api Tetapi saat didalami ternyata korek Senjata api korek itu Jadi awalnya kita sama-sama melihat beberapa waktu yang lalu Bulan Agustus ada kasus spiral pencurian Sekelompok orang masuk ke halaman rumah Di wilayah Dayah Kolot Kemudian berhasil mengambil 2 unit sepeda motor Berawal dari sana kita lakukan penyelidikan Dan akhirnya berhasil mengungkap Kelompok pelaku mereka semua berasal dari limbangan Garut Jumlahnya 10 orang Peran mereka berganti-gantian Biasanya mereka bermain 1 kali main itu 4 orang Dari 10 orang 7 orang berhasil kita lakukan penangkapan di wilayah limbangan Kemudian 3 orang masih DPO Sedang kita berhasil pencarian Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ketujuh Tersangka kini terpaksa mendekam di sel tahanan Mapo, Resa, Bandung Dan di jerat pasal berlapis Pencurian dengan pemberatan Pencurian dengan kekerasan Serta pencurian kendaraan bermotor Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Rezi Tia Prasaja, Bandung TV